selamat menikmati buah anggur atau kismis enggak ada ya oh susu madu ya oke deh, bu Rossa makasih ya, thank you simplifam berada di Lombok Nusa Tenggara Barat ini adalah hari kedua yang dari hari pertama simplifam belum menemukan anggur di sini oke teman-teman kita berada di salah satu tempat oleh-oleh dari Lombok kita lihat di sini ada jual anggur apa enggak gitu belum ada penampakan anggur ya yang jual anggur di sini buah anggur belum ada ini semacam kayak yuki ya jeli tapi enggak ada berbau-bau anggur selamat menikmati selamat menikmati selamat pagi selamat siang dan selamat malam kepada teman-teman semua salam hormat simplifam kepada ibu-ibu bapak dan para remaja putra dan putri di Indonesia dan di seluruh dunia hari ini simplifam berada di Lombok ya Nusa Tenggara Barat ini adalah hari kedua yang dari hari pertama simplifam belum menemukan anggur di sini ya buah anggurnya dan pohon anggurnya belum menemukan nah insya Allah hari ini hari kedua simplifam ingin hunting ke lokasi tempat oleh-oleh tempat oleh-oleh tempat pusat kuliner dan tempat dimana banyak dijual buah-buahan disini simplifam pertama ingin ngecek varian apa sih yang dijual disini kemudian harganya berapa sih anggur import disini dan kemudian apabila ada bibit anggur disini yang dijual itu harganya berapa dan variannya apa oke ya teman-teman kita langsung menuju lokasi kita gas oke teman-teman kita berada di salah satu tempat oleh-oleh dari Lombok kita lihat disini ada jual anggur apa enggak gitu ini jual pakaian-pakaian ya kaos Mandalika ya silpuit Mandalika dan beberapa souvenir daripada gelang mutiara mutiara air tawar dan mutiara air laut disini banyak teman-teman ya di beberapa tempat yang sebelumnya ya simplifam udah ngelihat itu enggak ada anggur ya atau kismis juga enggak ada ya kita lihat di dalam ini ada atau enggak disini rata-rata makanan khas Lombok ini apa nih sate rembiga coba kita lihat apakah ada anggur disini atau kismis ya ini pelecing kangkung kangkung dikeringin teman-teman terus kemudian dibikin keripik nah ini keripik pare nah ini keripik pare ya teman-teman jadi pare dibuat keripik nah teman-teman kalau misalkan budidaya anggur daun-daunnya bisa buat keripik gini teman-teman enak keripik kalau di luar negeri itu buat keripik dan buat pepes ya ini rumput laut kita lihat apakah ada anggur disini nah ini aneka minyak teman-teman minyak urut minyak membesarkan otot disini ini minyak di sebelah sana madu sumbawa mudah-mudahan ada nah ini madu sumbawa ya teman-teman dan kopi black garlic ini kopi kopi arabica dan robusta khusus lombok teman-teman ini teman-teman bisa lihat kopi disini harganya terjangkau ya teman-teman kayak kaos-kaos gitu ya kaos mandalika atau kaos i love lombok gitu ya itu kualitas harga 50 ribu itu udah bagus ya teman-teman kaos-kaos lombok buat oleh-oleh kaos itu bagus 50 ribu udah bagus bahkan ada yang 25 ribu kualitasnya bagus ya nah ini abon ikan teman-teman bisa lihat abon ikan ini kerupuk kulit sapi coba lihat apakah nah ini kalau teman-teman ke lombok jangan lupa ayam taliwang nah ini keripiknya ayam taliwang itu ayamnya kecil tapi khusus khusus makanan khas lombok itu yang terkenal ayam taliwang ini dibuat keripik ada lagi yang dibuat seperti rendang ada ya teman-teman ayam taliwang jadi kalau teman-teman ke lombok jangan lupa mencicipi ayam taliwang ini brem brem biasanya banyaknya di jawa terus juga keripik ayam taliwang ya teman-teman itu terasi buat masak ibu-ibu ya kalau mau masak disini ada terasi harganya gak mahal ya teman-teman disini karena kalau mahal justru destinasi wisata lombok itu sepi ini gak mahal harganya ekonomis nih teman-teman bisa lihat kalau gak salah ini harganya ini tahu molen oh disini gak ada harga oh ini 26 ribu teman-teman tuh tapi banyak 25 ribu tapi banyak terus mana lagi keripik rumput laut kayaknya belum menemukan yang berbau-bau anggur ya teman-teman coba kita lihat apakah ada kismis nah ini jantung nah teman-teman bisa lihat ini jantung pisang ini kas lombok juga ya jadi jantung pisang ini dibuat sayur ada yang dibuat keripik jadi aneka makanan kas lombok itu banyak yang di pulau jawa itu gak familiar sementara disini familiar banget jantung pisang jantung pisang nah ini tuh dia teman-teman bisa lihat ya keripik gedobong pisang teman-teman bisa lihat nih ini kan keripik jantung pisang nah ini keripik gedobong pisang kita lihat apakah ada senek khusus yang dibuat dari anggur coba kita lihat ini rumput laut ini masih rumput laut nah ini apa nih oh masih ayam taliwang oh ini kacang koro ya kacang koro lombok mana ya masih ada yang berbau anggur gak ya ini apaan oh ini rumput laut tapi belum diolah ya teman-teman nih indonesian snack time jadi ini belum dimasak rumput laut nah ini nasima khusus lombok jadi kue nanas sepertinya kita gak mendapatkan oleh-oleh yang berbau anggur ya teman-teman disini coba kita tanya gait kita ya bu rosa bu rosa maaf bu ada yang ada yang berbau-bau anggur gak disini anggur anggur buah anggur atau kismis gitu gak ada ya buah anggur atau kismis gak ada ya yang murni susu madu ya oke deh bu rosa makasih ya thank you itu dari bu rosa ya guide kita gak ada ya teman-teman oke kita cari ke lokasi yang lain sepertinya ada oleh-oleh khas makanan lombok tapi berbau anggur nah kalau ini kalau ini aneka ini ya teman-teman nih nah ini kalau ini aneka aneka mutiara jadi mutiara itu ada yang air tawar dan ada yang air laut kalau air laut itu bisa 10 juta ya 5 juta 10 juta kalau air tawar bisa dibilang lebih low price ya harganya lebih murah bahkan ada yang 5 ribu tapi asli mutiara ya teman-teman mutiara air tawar disini oke ya kita langsung mencari lokasi yang lain nanti si pipa makan sharing lagi apakah ada disini atau bibit anggur atau buah anggur di lombok ini nah ini bisa kita lihat kita lihat ya teman-teman belum ada penampakan anggur ya menjual anggur disini buah anggur belum ada ini semacam kayak yuki ya jeli tapi gak ada berbau-bau anggur ini ting-ting mete nah ini manggah malah justru ada manggah ini manggah ini dodol nangka dodol pisang dodol rumput laut dodol semangka dodol jahe nah ini manisan rumput laut anggur gak ada ya teman-teman anggur anggur gak ada nah ini dodol silsak malah ada nih ini dodol silsak nah ini nangka nangka masih nangka mangah karena memang di satu tempat yang tidak ada perkebunan anggur biasanya gak ada apa ya masyarakat setempat itu membuat dodol membuat jus membuat sirop dari anggur itu gak ada kalau di jawa ada ya daerah bantul teman-teman kita para pengangguran itu banyak membuat aneka minuman dan aneka makanan dari anggur oke kita lihat di sudut sebelah sini nah ini ini tapona food oh ini sambal sambal lombok ini beka beru semacam kayak daging ayam olahan kayak sarden teman-teman bisa lihat pokoknya judulnya ikan-ikanan makanan yang di kaleng namanya sarden nah ini sate sate kemudian kita bisa lihat disini nah ini masih juga jantung pisang keripik sate tanjung ini apa ini oh ikan laut margarin terigu bawang putih ini teman-teman negeri kita luar biasa ya teman-teman nah ini gede bawang pisang nih teman-teman kalau di pulau jawa aneh tapi disini enak 35 ribu disana ada yang 25 ribu gede bawang pisang teman-teman oke kita berlanjut lagi lihat ke lokasi yang lain tuh ini keripik pisang keripik pisang sepertinya gak ada ya teman-teman jadi kita lihat lagi di lokasi yang lain nah ini aneka aneka mutiara 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 tuh itu nah imən mientras not 21 30 tempiara 30 Mana lo itu? Harus ngerti Ini udah di sekolahan ya? Dari sana apa masih di rumah? Tolong ngitip roti dong kasihin kain, nanti baki Udah takutnya aja Gak sarapan Gak sarapan Basta bawang Buka Gak sarapan Gak sarapan Di ba Men Terima kasih. Terima kasih.